Jenazah Eri Yunanto, pendaki yang jatuh ke dalam kawah Merapi berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Eri Yunanto terjatuh ke dalam kawah setelah berfoto di puncak Merapi yang tertutup bagi para pendaki. Ini kemarin posisi Mas Eri di sini. Selasa siang, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah Eri Yunanto, pendaki yang terjatuh ke dalam kawah Gunung Merapi Jumat lalu. Setelah dua hari, tim SAR akhirnya berhasil mengevakuasi jenazah ke bibir kawah. Tim SAR sempat mengalami kesulitan mengingat kecelakaan ini menjadi yang pertama terjadi di kawasan kawah Gunung Merapi Aktif. Ya kami bisa sebut ini kasus langkah, karena memang jarang sekali kasus-kasus orang yang terjatuh ke dalam jurang Gunung Merapi Aktif tidak dengan sengaja. Ini kan tidak dengan sengaja. Jadi termasuk menurut catatan kami juga, itu sepanjang catatan kami juga ini kasus di Gunung Merapi ini yang pertama. Selanjutnya tim SAR akan mengevakuasi jenazah dari bibir kawah ke Beskem Selo. Setidaknya 40 relawan telah disiagakan di masing-masing pos di sepanjang jalur evakuasi. Jam 9 lewat 49 mulai proses pengangkatan mas R.I. Yunyanto atau korban. Kemudian jam 11 lewat 41 korban melewati bibir kawah atau di area puncak, di titik aman. Setiwanya di Beskem Selo, jenazah korban akan dibawa ke RSUD Boyolali untuk keperluan visum. Proses evakuasi jenazah korban dilakukan secara bertahap, mengingat korban terjatuh hingga kedalaman 150 meter dari bibir kawah Gunung Merapi. Tim SAR gabungan yang menemukan korban mengangkat jenazah korban hingga ketinggian 50 meter dari bibir kawah. Selanjutnya evakuasi dilakukan dengan teknik howling atau evakuasi vertikal untuk mengangkat jenazah hingga ke bibir kawah. Setelah mencapai bibir kawah, jenazah dievakuasi secara estafet ke Beskem Selo untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya Jumat lalu, Eri Yunanto, mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta bersama kelima temannya mendaki Gunung Merapi. Fotonya sempat diabadikan ketika berada di puncak Garuda atau Puncak Merapi. Namun tiba-tiba Eri terpleset dan jatuh ke dalam kawah gunung dengan kedalaman hingga 200 meter. Wilayah puncak Garuda adalah lokasi terlarang di puncak Gunung Merapi. Selain karena masih aktif, gas beracun dari kawah gunung api sangat berbahaya. Suhu di kawasan kawah bisa mencapai 400 derajat Celcius. Kondisi berbatuan yang labil mengancam keselamatan para pendaki. Agung Nugroho melaporkan untuk mencari.